Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau share mengenai Shopee Affiliate, pasti rata-rata yang sering bikin video di Shopee Video gitu, ada yang belum tau cara ini, ini cara sharing di SV dan ini tuh lumayan efektif kalo kata aku ya, lebih cepet, kemudian juga kita tuh bisa bisa save beberapa link sekaligus dan bisa langsung pilihin komisi ekstrak sekaligus gitu loh, jadi gak pake lama, ini cara aku juga belum pernah share, ini tuh video pertama yang aku share cara seperti ini, buat kalian yang pengen tau wajib simak dan jangan di skip biar pada paham, oke? nah pertama kita langsung masuk aja ke Shopee, aku kasih tau juga ke kalian semua, jadi ini tuh cara kalo misalkan kamu tuh pengen masukin beberapa link secara langsung gitu loh, di si keranjang oran dari si ini, apa namanya, dari si Shopee gitu, caranya kalian langsung aja masuk ke tanda plus ini ya, nah kemudian kalo muncul kayak gini, masuk aja ke gallery, terus bisa pilih beberapa video yang pengen kalian share, misal aku tuh mau share baju ini ya, baju anak, nah silahkan pilih musik, terserah ya, musiknya misalnya yang mau, yang lagi booming dan lain-lain, bisa pilih disini musiknya banyak, tuh ya, aku biasanya pilih yang ini, nah kalo udah, ini udah ada musiknya, dan biasanya aku tambahin fitur pencerah, terus kalo mau gak tambahin juga tinggal di klik aja di off ya, dan jangan lupa tambahin filter, supaya pas, supaya sih videonya kayak lebih bagus aja gitu, tuh, tingkat kecerahannya juga bisa diatur, misalnya mau yang ini, atau mau yang cool, ini juga sama kecerahannya bisa diatur, atau mau yang ini, nih kalo misalkan udah, ini kecerahannya udah diatur, kemudian tambah suara gak usah, karena aku pake musik, dan aku tuh suka banget pake stiker-stiker kayak gini, biar apa? biar lebih menarik aja, nah, biasanya aku pake logo yang diskon ini, kecilin aja si logonya, biar bisa ditaro di pojok, nah, seperti ini, terus taro pojok sebah kiri, kalo misalkan mau naro lagi, misalnya disini stiker lain, misal ini kan banyak ya, nih racun shopee, diskon dahsyat boleh, atau misalkan harga banting boleh, big sell nih kayak gini, karena misalnya ini kecil, bisa di zoom di zoom aja, atau di kecilin boleh terus taro misalnya di pojok sini, atau misalkan mau di pojok kiri bawah, bisa nah terus, kalo misalkan udah nih kayak gini apakah kalian mau pake efek di klik aja, misalnya ada efek apa nih tuh, banyak ya sekarang tuh kayak fitur-fiturnya juga banyak aku kalo efek enggak, kalo filter aku pake, tapi terserah ya udah bebas, tinggal teks aja masukin jadi kebalik ya di atas baju anak polo kalo udah di close aja nah ini jadi tampilannya kayak gini kalo mau di zoom tinggal di zoom aja atau misalkan mau ubah tulisan bisa disini banyak untuk apa namanya beberapa contohnya ya untuk tulisan-tulisannya silahkan boleh pilih ini kalo mau dibikin kayak gini juga bisa kalo udah taro aja di atas nah udah tunggu ini agak mencong nah kalo udah kayak gini misal mau masukin si produknya klik lanjutkan nah kalo misalkan kalian tuh belum nge-save si linknya kamu tinggal taro dulu aja di draft terus kita akan masuk ke beranda save dulu beberapa link dari si bajunya nah misal nih yang pertama kamu pilih dulu produk terlaris pastinya ya atau produk yang penjualannya terbanyak terus yang kedua usahain ada tulisan komisi ekstra kalo misalkan rata-rata tuh gak ada komisi ekstranya yaudah berarti pilih aja yang kalian pengen pilih nah ini kan rata-rata gak ada komisi ekstra ya si baju excel polo yang aku beli ini untuk anakku tapi gak apa-apa misal aku udah ngarahin ke kalian pokoknya pilihnya yang harusnya tuh yang ada komisi ekstranya nih yang ada tulisan kayak gini ini wajib jadi pilihan utama kalo misalkan mau masukin nih kayak gini contoh aja ya karena kebetulan baju yang aku upload ini gak ada komisi ekstranya ya sudah gak apa-apa gitu tapi aku aku infoin dan aku apa namanya kasih tau ya jadi kalo misalkan kamu mau masukin foto-foto tuh atau misalkan produk yang ada tulisan ininya tuh kotak komisi ekstra ya oke lanjut aja langsung kalian salin dulu tautannya misalnya yang ini dan taruh dulu si tautannya itu di catatan nih jadi kita kumpulin dulu link-linknya disini nih ya tempel berarti kamu udah punya satu link kemudian balik lagi ke Shopee terus kamu ambil lagi link yang lain misalnya yang ini yang penjualannya ada di 177 copy lagi masuk lagi ke sini dan di paste lagi tempel berarti udah ada dua link ya terus balik lagi karena masih ada apa namanya produk yang lain kamu boleh di copy lagi nah kurang lebih kayak gini ya kalau misalkan semakin banyak produk ini komisinya ada tuh komisi 5% cuman emang gak ada komisi ekstra tapi gak apa-apa lah tapi udah usahain aku bilang komisi ekstra ya yang dipilih karena kebetulan dia gak punya komisi ekstra ya wes gitu nah udah nah ini berarti udah masuk link-linknya kan ada 3 nah kalau disimpen di catatan gini jadi tuh nextnya kalau misalkan kamu mau upload lagi misalnya mau re-upload yang kedua itu bisa tinggal copy paste link yang ini jadi karena kan kamu udah punya nih misalnya dikasih aja judulnya disini excel apa namanya polo anak misal kayak gitu nah jadi pada saat kamu mau upload lagi si keranjang kuning itu kamu tinggal copy-copy aja jadi gak usah gak usah kayak cari produk lagi gitu berarti ini ini sebenarnya bisa lebih dari 3 ya biasanya 6 keranjang maksimal tinggal di copy semua linknya disalin ya udah 3 link terus kamu masuk ke shopee video yang tadi udah di upload dan ditaruh di draft nah masuk aja nih kesini nah nah kalau udah kayak gini tinggal klik lanjutkan tambahkan tambahkan masuk aja ke sini ujung kanan dan tempel import nih ini udah langsung otomatis muncul pilih semua klik tambah nah ini udah ada tiga tiga ya nah ini udah masuk sih keranjangnya tuh udah ada tiga kemudian kalau misalkan mau kasih hashtag atau misalkan mau kasih caption dulu boleh baju 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 nah nah nanti munculnya nanti nanti munculnya itu tuh langsung ada tiga keranjang kuning nah ini tuh cara cepet efektif dan ini tuh kayak cara baru buat nempelin si link jadi langsung bisa banyak kemudian juga bisa lebih cepat dan bisa disimpen di catatan jadi buat next kalau misalkan kalian mau upload tinggal di copy paste aja gitu seperti itu dan ini tuh banyak ya cara-cara kayak gini tuh bikin lebih cepet aja gitu dibanding satu-satu kan biasanya kita satu-satu cari produk satu-satu cari produk ya kan kalau kayak gini lebih cepet langsung copy-copy langsung paste dan langsung keranjang oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video